Intro Halo semuanya berjumpa lagi dengan saya Syam Dan untuk kali ini seperti biasa dalam Fundamental in 60 Second Untuk berita yang pertama kita punya berita dari BOJ Governor Weda Speaks Dan diharapkan untuk Haukis akan memberikan dampak positif terhadap pergerakan mata uang yang Jepang Dan untuk yang kedua kita punya data German IFO Business Climate Dan diprediksi untuk data ini akan dirilis dalam keadaan yang positif Dan akan menguatkan mata uang Euro Dan untuk data yang kedua kita punya data dari Amerika yaitu CB Consumer Confidence Dan untuk data ini diprediksi akan sedikit mengalami penurunan dibandingkan dengan periode sebelumnya Dan ini bisa melemahkan mata uang dolar Amerika dengan skala kecil Di hari Rabu kita punya data dari Australia yaitu ada CPI yang dirilis years per years Dan untuk data ini diprediksi akan meningkat dan bisa menguatkan mata uang dolar Australia Dan selanjutnya kita punya data dari zona Euro yaitu German Prelim CPI yang dirilis month per month Dan untuk data ini diprediksi akan stagnan dan ini biasanya akan memberikan sentimen negatif terhadap pergerakan mata uang Euro Dan untuk data selanjutnya masih CPI dari Spanish dari zona Euro yaitu years per years untuk CPI nya Dan ini bisa menguatkan mata uangnya karena diprediksi akan mengalami kenaikan dibandingkan dengan periode sebelumnya Dan untuk yang selanjutnya kita punya dari Amerika yaitu GDP yang dirilis quarter per quarter Dan untuk data ini diprediksi akan sedikit mengalami kenaikan sebesar 0,1% dan ini bisa menguatkan mata uang dolar Amerika dengan skala menengah ataupun kecil Disambung pada hari Jumatnya kita punya data dari Amerika juga yaitu ada Powell Ventures Dia akan spiks dan ini berpotensi akan menggerakan atau membuat volatilitas market menjadi cukup tinggi Dan selanjutnya ada GDP dari Kanada yaitu quarter per quarter untuk waktu perilisannya Dan diprediksi akan sedikit mengalami kenaikan sebesar 0,1% dan ini bisa menguatkan mata uang dolar kanan Dan untuk data selanjutnya dari Amerika kita punya data core PCE price index yang dirilis month per month Dan untuk data ini diprediksi akan stagnan atau tetap dan angka stagnan ini biasanya akan memberikan sentimen yang negatif terhadap pergerakan mata uang dolar Amerika Dan untuk yang selanjutnya masih di hari Jumat kita punya data dari Amerika yaitu revised UIM consumer sentiment Dan untuk data ini diprediksi juga akan stagnan dan ini bisa memberikan dorongan lebih lemah lagi untuk dolar Amerika Dan di hari Sabtunya kita punya data dari China yaitu CNI, manufacturing PMI Dan untuk data ini diprediksi akan sedikit mengalami kenaikan dan ini sebenarnya bisa menguatkan mata uang China Dan bisa berpengaruh terhadap beberapa mata uang lain termasuk pergerakan harga emas Sekian data fundamental Insight, disayangkan bersama saya Sam untuk kali ini Semoga bermanfaat, sampai jumpa lagi di kesempatan selanjutnya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!